Pada intinya Allah maha pengampun dan kebaikan akan menghapus keburuk. Itu dari Kutri. Sepanjang saya mendalami Al-Quran lebih dari 8 tahun, seperti Al-Quran tidak mengerti apa ide dasarnya. Bukan malah bertanya balik. Ini kan gaya diskusi edis. Jadi ini Al-Quran tidak bisu, tapi syaraf edis yang tidak mampu menangkapnya. Saya ingin bertanya kepada kalian umat Islam. Kalian itu kan mempercayai bahwa sebuah batu itu dapat menebus dosa. Si edis ini mirip kayak si kece gitu loh. Membawa isu-isu lama tetapi dia tidak punya kemampuan untuk memahami soal hajar aswad. Saya mohon disodorkan apa dasar edis bertanya bahwa hajar aswad ini menghapus dosa. Tolong dicarikan ayatnya dalam Al-Quran yang tegas yang mengatakan hajar aswad itu menghapus dosa. Tanyaan saya satu pun tidak ada yang dijawab oleh Gus Handi ya. Al-Quran jelas sekali sebenarnya mengharamkan darah untuk dikonsumsi. Tapi bagaimana Muhammad penebusan dosa itu didapat dengan cara mengusap sebongkah batu di Arab. Justru yang sering tidak menjawab itu edis gitu loh. Jadi kamu tidak konsisten. Kalau kamu memaknai darah itu. Syarat orang muslim yang mau berdiskusi dengan saya tentang Bible adalah Saya sudah putus asa sebenarnya bertanya Hamandi. Tidak ada satu pun yang tidak dijawab. Jadi sebenarnya edis itu sekali lagi berkaca lah. Saya berkaca jadi kaca cermin itu menampol pada dirinya sendiri. Tolong dijawab fokus. Kalau tidak fokus malu Agudis. Pertanyaan yang sangat bagus. Baru kali ini saya mendapatkan pertanyaan yang sangat bagus. Orang yang tidak mengerti dan dia tidak mengerti bahwa dia tidak mengerti. Orang bodoh yang tidak menyadari ketololannya. Itu apa itu? Jahilun murokab. Tolol kuadrat. Nanti ini kalau tidak membahas Bible sebenarnya bagus pertanyaannya. Jadi orang itu kalau berilmu. Kalau laku punya daya tarik. Tidak perlu diiklankan lah. Tidak perlu diiklankan bahwa diskusi itu menampil dengan satu dalil akli dan rasionalitas. Dalil akli dan rasionalitas. Kalau sebenarnya kata-kata darah penebus, darah penebus ini sebenarnya konsep-konsep yang ada di kaum pagan. Halo Bang. Saya dari Kristen. Saya masuk Islam. Yang disebutkan bersama Bang Edis itu apakah tawasul yang masyur atau bid'i atau tawasul syirk. Silakan Bang Edis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa makunna linahtadia lawla anha danallah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh la nabi ya ba'da. Puji syukur ke diri Allah SWT kerana kita ada berikan waktu dan kesempatan. Berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan beri kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita tentunya kepada Allah SWT. Baiklah saudara aku semuanya pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah diskusi antara Gus Hendi ya dengan Edis Sida Butar yang mana topik yang dibahas adalah apakah keselamatan itu atas pengampunan dosa oleh Allah SWT atau penembusan dosa yang dilakukan oleh Yesus ya. Nah yang menarik di dalam diskusi ini adalah ketika kita menyeroti si Edis Sida Butar yang sama-sama kita ketahui selama ini bahwa dia mengaku orang yang faham Islam dan faham Al-Quran ya. Dan ini terjadi lagi ketika berhadapan dengan Gus Hendi. dia mengutarakan argumen tanpa menggunakan dalil sebagai rujukan atas pemahaman atau pendapat yang dia kemukakan. Sebaliknya Gus Hendi itu menggunakan dalil serta menggunakan akal logika yang sehat tentunya ya. Dan si Edis ini ya kalau kita perhatikan dia seakan belum sadarkan diri ya atau orang yang sedang linglung karena pernyataan yang dilontarkan itu terkesan adalah suatu kesombongan ya karena memang kita ketahui bahwa sebenarnya ajaran Kristen tersebut adalah mengajarkan orang untuk berlaku sombong ya karena sudah mengklaim keselamatan serta mengklaim mereka masuk surga ya. Nah kemudian ditambah lagi kalau orang yang sudah mumpuni cukup serta lengkap kelimuannya maka hukum ketetapan yang sudah diberikan oleh Allah itu seharusnya orang itu merendahkan diri ya. Seperti kita lihat contohnya padi kalau sudah mulai masak bulir-bulirnya sudah penuh ya maka padi tersebut akan menunduk ke bawah ya. Sedangkan padi yang bulirnya hampa tidak punya isi maka itu akan berdiri ke atas. Nah seperti itulah hukum dan ketetapan yang berlaku ya. Jadi si Edis ini dia sudah menabrak hukum ketetapan alam yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Nah bagaimana video selengkapnya keseruan diskusi kedua orang ini nanti kita akan saksikan bersama ya. Dan tanpa panjang muka rimah langsung saja kita simak videonya terlebih dahulu. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Bang Edis. Jadi tema pada malam hari ini mengkomparasikan antara konsep pengampunan dosa dalam Islam dengan penebusan dosa dalam ajaran Kristen. Begitu ya. Iya. Jadi salah satu asma'ul husna atau sifat Allah yang ada yang dipercaya oleh umat Islam itu adalah gofurn maha pengampun. Kata gofarao ini berasal dari bahasa Arab yang berarti itu menutup. Kalau dalam konsep teologis itu memberikan pengampunan kepada dosa-dosa manusia. Jadi gofurn itu artinya gofurn itu artinya maha pengampun mengampuni dosa-dosa manusia. Kata gofurn ini kalau dalam Al-Quran selingkari disandingkan dengan kata rohim, gofurn rohim, maha pengampun dan maha penyayang. Kenapa Allah mempunyai sifat gofurn? karena manusia ini tidak akan terlepas dari hilaf dan dosa. Tetapi dalam ajaran Islam, seperti yang diyakini oleh Muslim itu, kalau kita membaca pada Quran Surat Al-Angfal 172, manusia yang dilahirkan ke muka bumi ini semuanya fitrah. Tidak ada dosa waris sebagaimana kepercayaan dari teman-teman kita di agama sebelah begitu. Jadi konsepnya manusia yang dilahirkan itu dalam kondisi fitrah. Seperti kertas putih, perjalanan hidupnya itulah yang menjadi warna. Menjadi warna. Tetapi sebagaimana sifat manusia yang punya kecenderungan atau punya potensi untuk berbuat salah dan dosa, maka sebagai wujud maha pengasihnya Allah, maha pengampunnya Allah, Allah memberikan instrumen penghapus dosa yang bisa digunakan oleh manusia di dunia ini yang pertama adalah beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Memohon ampun kepada Allah. terhadap dosa dan pelanggaran yang dilakukan. Lebih spesifik, dosa itu dikategorikan menjadi dua hal. Dosa pada Allah dan dosa pada sesama yang sebenarnya juga bentuk dari pelanggaran hukum-hukum Allah. Dosa terhadap Allah ini dengan beristighfar, dengan melakukan taubatan nasuhah itu cukup. Karena Allah maha pengampun. Tetapi ketika dosa itu berhubungan atau berkaitan dengan sesama manusia, tentu saja ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh manusia itu. Seperti melakukan berdamaian, meminta maaf, mengganti kerugian. Pada prinsipnya begitu, cuman pada intinya bahwa berhadap dosa ini Allah akan mengampuni sepanjang orang itu mau bertobat, taubatan nasuhah, dan memohon istighfar. Kemudian bukti lagi bahwa Allah maha pengampun, salah satu instrumen penghapus dosa kalau dalam Islam itu adalah berbuat baik. Kalau kita baca pada Quran surat Hud, kemudian pada hadis nabi itu, yang pada intinya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Ini kalau logik yang kita pakai, itu adalah debit itu akan bisa menetralkan kredit. Jadi, terhadap kesalahan atau keburukan-keburukan itu, jika kita mau berbuat baik, itu akan menjadi penghapus dosa. Itu banyak sekali kita temukan dalam hal-hal peribadatan. Siapa yang mau berpuasa di bulan Romantun, maka dosa-dosa yang masa lalu akan diampuni. Maha pengampunnya lagi Allah dalam Islam, bahwa dalam Al-Quran itu disebutkan, diterangkan bahwa satu kebaikan itu akan dinilai sepuluh kali lipat, sedangkan keburukan itu akan dinilai satu keburukan. Jadi, kalau kita pertimbangkan itu atau kita perbandingkan itu seperti deret ukur melawan deret hitung, itu bukti Maha Pengampun Allah. Jadi, kalau kita melakukan kebaikan akan dinilai sepuluh, kalau melakukan keburukan akan dinilai satu. Kemudian, perjalanan hidup manusia ini ada tiga tahap, lahir, hidup, dan kemudian kematian. Dan nanti kebangkitan. Saat di hari kebangkitan dan hari penghakiman ini, untuk menentukan apakah orang ini akan menuju surga, akan menuju surga Allah atau tidak ini. Terima kasih, Kang Gus. Waktunya sudah habis. Oke, setidaknya yang pertama kami sampaikan itu dulu, nanti bisa disambung lagi. Pada intinya, Allah Maha Pengampun dan kebaikan akan menghapus keburuk. Itu dariku, terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi, yang perlu teman-teman muslimku ketahui, ya, tema yang sedang kita bahas di sini adalah pengampunan dosa atau penebusan dosa. Mungkin kita harus membuat ini clear dulu, ya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pengampunan dosa dan apa yang dimaksud dengan penebusan dosa. Saya rasa kalau pengampunan dosa, kita semua sudah tidak debatable lagi di sini, kita sudah sama-sama mengerti apa itu yang dimaksud dengan pengampunan dosa. Misalnya seperti ini, ada seseorang yang berbuat salah, kemudian kesalahannya itu tidak diperhitungkan atau tidak dihukum. Contohnya misalnya gini, di dalam negara kesatuan Republik Indonesia barang siapa yang mencuri, maka itu diganjar dengan hukuman misalnya sekian. Tetapi ternyata hukuman itu tidak diberikan. Yang seharusnya diberikan itu tidak diberikan. Inilah yang disebut dengan pengampunan. Lalu apa yang dimaksud dengan penebusan. Ini harus kita bikin clear dulu. Apa maksud dari penebusan ini? Karena mungkin kita akan berdebat di ranah ini kalau untuk pengampunan dosa, saya rasa kita sudah clear. Makanya saya mau tanya dulu nanti apa yang dimaksud dengan penebusan dosa. Yang perlu teman-teman muslim ketahui, sepanjang saya mendalami Al-Quran lebih dari 8 tahun, saya melihat seperti itu, saya melihat ini pandangan saya, ini pandangan saya pribadi, saya melihat sebenarnya ide-ide di dalam Al-Quran itu ini dalam pandangan saya itu bersumber dari kekristenan maupun agama Yahudi. Hanya saja sekalipun Al-Quran menceritakan ide-ide yang sama, tetapi saya melihat seperti Al-Quran tidak apa ya, tidak mengerti apa ide dasarnya. Ini pandangan saya pribadi, dalam diskusi tidak apa-apa ya kita mengemukakan pendapat seperti ini. Saya akan mengambil satu contoh misalnya, di dalam Al-Ma'idah ayat 27, di situ dikatakan begini, dan ceritakanlah yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka salah seorang dari mereka diterima dan yang lain tidak diterima. Nah, ini kalau kalian baca ini di dalam Bible, ini diurangkan panjang lebar. Kenapa ini tidak diterima dan kenapa yang satu diterima. Tapi, seperti yang saya bilang, saya melihat ini dalam perspektif saya, saya melihat Al-Quran seperti mengutip ide-ide yang ada di dalam Bible, tetapi sekalipun demikian Al-Quran tidak tahu seperti itu. Makanya sebelum kita membahas kepada penebunan dosa, karena di dalam Taurat itu jelas sekali hukumnya, tidak ada pengampunan tanpa tertumpahnya darah. Jadi, tanpa darah yang tertumpah, itu tidak akan ada pengampunan. Itu ide di dalam hukum Taurat itu seperti itu. Itulah kenapa ada di dalam hukum Taurat itu mempersembahkan atau menumpahkan darah sebagai tanda pengampunan, sebagai matrai pengampunan. Hanya darah itu sebagai lambang perjanjian dan lambang pengampunan. Kenapa dilambangkan dengan darah? Ini menyimpulkan, mengambil satu simbol, ini tidak main-main. Karena kita diikat dengan perjanjian darah, itu tidak main-main. Jadi, barang siapa yang sudah masuk dalam perjanjian itu, dia tidak main-main, karena dia itu dibayar dengan darah. Makanya orang Kristen, ketika dia menyadari bahwa dia telah dibayar dengan darah yang mahal, maka hidupnya itu harus murni dan kudus seperti Yesus. Seperti itu. Jadi, perbuatan baik adalah suatu kewajiban. Bukan alasan untuk keampunan, tapi memang suatu kewajiban di dalam Bible, melakukan hukum Tuhan itu adalah suatu kewajiban, dan penebusan atau pembayaran dengan penumpahan darah, itu juga suatu aturan yang diberikan oleh Tuhan. Semacam itu. Saya ingin tanya nanti sama Abu Sandi, apa maksudnya satu dari kurban anak adab ini tidak diterima, dan apa maksudnya satu tidak diterima. Karena Al-Quran tidak menjelaskan sama sekali. Ini seperti saya bilang, nampaknya, dalam penglihatan saya, Al-Quran seperti mengambil ide ini, tetapi sekalipun ia mengambilnya, dia tidak tahu apa main ide-nya. Ide dasarnya itu saya tidak tahu. Seperti itu. Itu saja untuk opening statement dulu, untuk biar lebih panas. Terima kasih waktunya. Pertanyaan saya begini, apa yang dimaksud dengan penebusan dosa ini? Karena ini penting untuk kita bahas sebelum kita berdiskusi lebih lanjut. Karena tidak mungkin kita berdiskusi tentang penebusan dosa, tetapi yang dimaksud dengan penebusan dosa itu apa, kita tidak clear di sini. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin tanya sama Antum, Gus Handi, kenapa di dalam Al-Quran diceritakan bahwa kedua putra Adam itu mempersembahkan kurban, tetapi yang satu tidak diterima, dan yang satu diterima. Ini alasannya apa? Al-Quran disu tentang ini. Makanya tadi saya mengumpulkan satu syubat, sekalipun Quran menceritakan hal-hal yang diceritakan di dalam Bible, tetapi Quran seperti tidak tahu maksud dia menceritakan itu apa poinnya. Kalau kita baca itu di dalam Bible, itu terinci. Kenapa tidak diterima dan kenapa diterima? Seperti itu. Silahkan. Tapi sebelumnya saya ini agak kepengen ketawa. Agak kepengen ketawa. Kalau kita lihat judulnya diskusi ini kan pengampunan dalam Islam versus penebusan dosa dalam Kristen. Ini seharusnya sebelum Edis ini bertanya. itu harusnya dia dalam opening statement itu dia menguraikan apa itu penebusan dosa yang dimaksud dalam ajaran Kristen. Karena kalimat penebusan dosa ini seringkali menjadi andalan bagi umat Kristen untuk mencapai sebuah keselamatan. Bukan malah bertanya balik. Ini kan gaya diskusi Edis yang selalu kita lihat begitu lho. Menanyakan ini dulu, menanyakan ini dulu. Tetapi ini sebenarnya wilayah tanggung jawab dia begitu lho. umat Kristen hari ini mempercayai bahwa dosa-dosa manusia telah ditebus oleh Yesus. Itu yang harus dijelaskan oleh Edis. Makanya lucu begitu lho. Edis ini debater yang ngaku senior, ngaku berpengalaman. Ini antara senior dan tua ini kayak tipis begitu lho. Harusnya ini wilayah Edis dulu untuk menjelaskan. Karena yang kita ketahui menjadi pengetahuan bersama umat Kristen itu mengandalkan penebusan dosa dari Yesus sebagai pintu keselamatan. Sebagai jalan keselamatan. Kemudian kalau Edis ini klaim bahwa Al-Quran bisu, Al-Quran tidak bisa menjelaskan. Ini bukan Al-Qurannya. Tetapi saraf otak Edis ini yang tidak mampu untuk menangkap info-info dalam Al-Quran. Kan biasa Edis ini. Coba klaim dia sebagai pakar Al-Quran 8 tahun khatam Al-Quran ratusan kali. Klaim-klaim yang seperti ini kan lucu lho. Pakar tapi membaca aja tidak bisa. Dan saya yakin netizen yang mendengar ini tidak ada satupun yang percaya bahwa 8 tahun itu menghatapkan Al-Quran ratusan kali. Itu kelucuan-kelucuan Edis. kemudian aku tanggapi kalau dalam Islam berkorban korban itu artinya mendekatkan diri pada Allah. Kalau Edis mau ngerti etimologi korban itu korobah mendekat. Jadi umat Islam ini memang melakukan korban yang itu sejarahnya berawal dari kisahnya anak Nabi Adam. Tetapi dalam Islam bukan darahnya bukan dagingnya yang akan diterima Allah tetapi ketakwaannya. Karena Allah tidak membutuhkan apapun. Allah al-Ghani maha kaya. Jadi ketika putranya Nabi Adam dua ini kenapa yang satu itu diterima yang satu tidak. Itu bukan pada fisik persembahan apa yang dipersembahkan tetapi pada nilai keikhlasan dan ketakwaannya. Jadi ini Al-Quran tidak bisu tapi saraf Edis yang tidak mampu menangkapnya. Jadi lucu. Harusnya Edis menjelaskan apa maksud penebusan dosa Yesus sebagai penebus dosa itu apa. Begitu loh. Bukan malah bertanya balik. Itu aja dari ku. Terima kasih. Sebenarnya pertanyaanku itu adalah kewajiban Edis dalam opening statement gitu loh. Apa sepengetahuan Edis atau apa respon Edis pada keyakinan umat Kristen bahwa Yesus itu menebus dosa melalui darahnya ketika dia disalib. Apa maksudnya? Itu harusnya yang diuraikan dalam opening statement. Jadi pertanyaanku adalah kewajiban Edis untuk menjelaskan apa maksud itu. Silahkan Edis. Ya. Jadi pertanyaan saya sama sekali tidak dijawab dengan oleh Gus Handi. Gus Handi malah menggunakan argumentum ad hominem. Sama sekali tidak menyentuh pertanyaan saya. Tadi saya sudah menjelaskan di awal. Memang kita sebelum membahas ini lebih dalam saya harus bertanya dulu apa yang dimaksud oleh penebusan dosa di dalam Islam. Kalau penebusan dosa di dalam Kristen itu harus kita tarik ke belakang. Bagaimana orang-orang Israel ketika di Mesir mereka itu diperintahkan oleh Tuhan untuk menyembeli domba paskah. Karena apa? Karena pada malam itu Tuhan itu akan menulahi negeri Mesir sehingga seluruh anak sulung di Mesir itu harus mati. Kenapa seperti itu? Karena Fir'aun itu menolak orang Israel menolak Musa membawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Sebab itu Tuhan murka dan menimpakan tulah yang terakhir yaitu pembantaian seluruh anak sulung di Mesir. Tuhan memberikan satu syarat supaya bagaimana supaya anak sulungnya tidak dibantai oleh malekat pemusnah. Tuhan memberikan satu isyarat syaratnya itu adalah ini siapa yang ganggu ini? Siapa yang ganggu ini? Saya bilang gini. Jadi Tuhan memberikan satu isyarat yaitu penyembelihan domba paskah dimana darah domba paskah ini itu harus diusapkan ke tiang-tiang pintu rumah. jadi setiap orang yang berada di rumah itu itu akan terhindar dari malaikat pemusnah. Jadi ada orang Mesir juga yang percaya dengan itu sehingga orang Mesir itu tinggal di rumah-rumah orang Israel. Tapi dengan catatan siapa yang keluar dari rumah itu itu pasti musnah. Untuk ini di dalam Islam tidak ada ini. Bagian ini tidak ada. Itulah kenapa. Orang Kristen percaya bahwa Yesus sebagai domba paskah. Darah Yesus itu sebagai lambang untuk seperti darah domba paskah ketika di Mesir dahulu. Yang dimaksud dengan penembusan dosa di sini sederhananya seperti ini. Yesus itu diutus oleh Bapak ke dunia ini untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan. Tetapi orang Israel secara secara umum menolak Yesus itu dan menyerahkannya kepada pemerintah Romawi untuk dan kemudian membunguh dan menyalibnya. Tetapi Yesus tidak melarikan diri. Tidak seperti Isa di dalam Quran yang melarikan diri. Yesus menghadapi itu sampai dia taat sampai mati. Itu tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 19. Dia taat sampai mati. Ketahatan Yesus sampai mati dengan menumpahkan darahnya sampai tercura darahnya di kayu salib itu suatu nilai yang sangat berharga. Itulah kenapa Yesus dibangkitkan. Untuk membuktikan bahwa semua yang dikatakannya itu benar. Dia dibangkitkan dan tidak dibiarkan dikuasai oleh maut sampai dikubur sampai selama ini. Sehingga apa dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 itu tertulis seperti ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang fana bukan pula dengan perak atau emas melainkan dengan darah yang mahal yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah jadi ketika orang Kristen masuk ke dalam perjanjian yang dilambangkan oleh dengan darah Yesus orang Kristen gak main-main kalau dia udah ditebus udah dibayar dengan darah itu hidupnya gak main-main bayangkan darah yang membayar itu darah nyawa jadi hidupnya gak main-main harus hidup kudus dan bersih seperti Yesus. Makanya saya bilang penebusan dosa ini idenya bukan muncul begitu saja tapi sudah sejak lama sudah dari hukum Taurat seperti itu ini mungkin akan saya jelaskan lebih panjang tapi karena cuma 5 menit seperti lompat-lompat akhirnya penjelasan saya saya ingin bertanya kepada kalian umat Islam kalian itu kan mempercayai bahwa sebuah batu itu dapat menebus dosa jadi hajar aswat itu tadinya putih kemudian berubah menjadi hitam karena menyerap dosa-dosa manusia kalian itu sering meledek iman orang Kristen yang mempercayai kesalahan atau ketakatan Yesus sampai wafat mencurahkan darah di kayu salib menjadi penebus dosa bagi orang-orang yang bertobat dan bertawasul terhadap itu tapi kalian lebih mempercayai sebuah angkah batu yang dengan kalian mengusap dan menciumnya itu menjadi penebus dosa yang jadi pertanyaan saya yang jadi pertanyaan saya kepada Bos Handi kenapa Antum lebih mempercayai atau bertawasul kepada sebuah angkah batu daripada bertawasul kepada seorang utusan silahkan jadi Edis ini mirip dengan si kece membawa isu-isu lama tetapi dia tidak punya kemampuan untuk memahami soal hajar aswat jadi sebelum aku menerangkan soal hajar aswat agar Edis punya pengetahuan soal hajar aswat dan bagaimana respon umat islam terhadap hajar aswat agar diskusi ini berkualitas penuh dengan referensi saya mohon disodorkan apa dasar Edis bertanya bahwa hajar aswat ini menghabis dosa tolong dicarikan ayatnya dalam Al-Quran yang tegas yang mengatakan hajar aswat itu menghabis dosa kemudian kalau tidak ada di Al-Quran silahkan ditampilkan hadisnya karena untuk menilai sebuah hadis itu kita memerlukan analisis riwayat dan substansinya jadi Edis harus bertanggung jawab secara intelektual untuk menyampaikan mana hadis yang dia maksud yang menyatakan hajar aswat itu menghabis dosa dengan rangkaian sanat yang komplit saya tidak mau hanya terjemahan saja saya tidak mau karena disitulah nanti aku akan memberikan analisa aku kasih kesempatan Edis untuk menghadirkan dua yang aku minta mana yang di Al-Quran dan mana yang di hadis silahkan Edis aku kasih waktu 1 menit aku mau menjawab kalau dia tampilkan datanya tapi ya ya sudah lah aku ikuti pola fikir dia saya dikasikan hajar aswat itu tidak pernah ada dalam Al-Quran itu dia menghabis dosa tidak pernah ada bahkan kata hajar aswat sendiri di Al-Quran tidak ada kemudian hajar aswat hajar aswat ini juga pernah hilang hajar aswat pernah hilang jadi umat Islam mengarahkan sujudnya ke kaabah itu bukan karena adanya hajar aswat kemudian menyentuh hajar aswat itu kalau Edis paham tentang Islam itu bukan rukun haji haji tetap sesah tanpa harus menyentuh hajar aswat itu Edis jadi hajar aswat ini dalam konteks keimanan muslim ini ini biasa saja begitu loh seperti orang menghormati prasasti orang menghormati bendera orang mencium foto ibunya tidak ada tidak ada satupun yang punya kepercayaan hajar aswat ini menghabis dosa nah sayangnya Edis tidak mampu menampilkan hadisnya begitu loh tetapi aku bantu aku bantu Edis tapi saya sebenarnya malu begitu loh kalau menganalisa hadis tapi tidak ada tidak ada yang yang ditampilkan begitu jadi hadis yang yang mungkin dibawah Edis itu ada ada hadis itu setidaknya ada dua substansi yang yang ada yang disebutkan di hadis itu hajar aswat berasal dari solga kemudian hajar aswat menghabis dosa kalau Edis paham dalam ilmu hadis jadi sesuatu itu akan dianggap sahih itu jika riwayatnya itu tersambung kemudian matanya tidak bertentangan dengan Al-Quran dalam dalam kasus hadis ini pada redaksi yang pertama hadis hajar aswat itu berasal dari sorga berasal dari luar bumi itu seluruh perawi sepakat tetapi pada redaksi yang kedua hadis menghabis dosa itu para perawi tidak tidak sepakat tidak sepakat soal itu maka derajatnya itu hasen kalau Edis mau belajar ilmu hadis hadis-hadis yang boleh digunakan dalam hal hukum dan akidah itu hanya hadis-hadis yang sokeh itu pun penilihan sokeh selain riwayatnya dia tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan di Al-Quran sama sekali tidak ada yang membahas bahwa hajar aswat ini bisa menghabis dosa tetapi sayang sekali sekelas Edis ketika mempertanyakan sesuatu dia tidak bawa data begitu jadi sama sekali ini satu pemahaman yang keliru tapi dari orang yang sokeh itu saja dari ku saya ada dua pertanyaan jadi Edis ini tadi menerangkan bahwa darah Yesus yang tertumpah itu adalah bentuk penebusan dosa manusia yang ingin saya tanyakan Edis terkait dengan darah ini ketika di Bible menyatakan Yesus akan menumpahkan darahnya kemudian di sisi lain Yesus mengatakan orang yang akan memperoleh kehidupan yang kekal ini orang yang mau meminum darahku dan makan dagingku pertanyaanku pada Edis sebenarnya kata darah di Bible ini dia metaforis atau yang sesungguhnya silahkan apakah Edis pernah makan atau makan darah makan daging dan minum darah Yesus ini soalnya terkait dengan konsistensi penafsiran jadi kata darah yang dimaksudkan Yesus ini bermakna harfiah atau metaforis silahkan itu satu yang kedua sebenarnya apa syarat orang untuk bisa mendapat penebusan dosa apa syarat orang untuk bisa mendapatkan penebusan dosa dan bagaimana nasib orang-orang terdahulu yang sudah meninggal dunia sebelum Yesus mati yang selip apakah dosa mereka baik yang jahat dan yang buruk itu akan diampuni karena mereka tidak punya kesempatan untuk percaya pada Yesus dan tidak punya kesempatan berbuat dosa lagi silahkan Yesus ya sepertinya saya akan defensif saja akan bertanya saja akan menjawab saja karena karena pertanyaan saya satu tidak ada yang dijawab oleh Gus Handi dari mulai kenapa anak Adam itu satu persembahnya ditolak dan satu tidak Al-Quran tidak menjelaskan sama sekali Gus Handi malah lebih pintar dari Al-Quran malah ingin menggurui Al-Quran saya lihat jadi saya jawab saja saya putus asa untuk bertanya kepada Gus Handi kayaknya tidak ada jawabannya kita semua mengetahui bahwa sebelum Gusti Yesus disalibkan Gusti Yesus mengambil roti dan anggur serta berkata seperti yang tertulis di dalam Injil Matius 26 ayat yang ke-26 sampai ke-28 sebagai berikut ini dan ketika mereka sedang makan Yesus mengambil roti mengucap berkat memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata ambillah makanlah inilah tubuhku sesudah itu ia mengambil cawan mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata minumlah kamu semua dari cawan ini sebab inilah darahku darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa juga Gusti Yesus pernah mengatakan seperti yang tercatat di dalam Injil Yohanes ayat 6 ayat 56 sebagai berikut ini misalnya barang siapa makan dagingku dan minum darahku ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia untuk kita ketahui bersama tidak ada satu pun pengikut Gusti Yesus baik yang pertama sampai hari ini yang memakan daging Yesus atau meminum darahnya secara sungguhan karena semuanya itu hanyalah bahasa metafora dari Gusti Yesus yang kurang lebih memberikan makna bahwa tubuh dan darahnya sebagai makanan dan minuman yang sejati dimana setiap orang yang memakan dan meminumnya berarti telah menjadi bagian dari dirinya menjadi umat perjanjian baru yang wajib hidup seperti Yesus karena darah dan tubuh Yesus sudah masuk ke dalam tubuhnya orang Kristen dari generasi awal sampai generasi sekarang ini telah menjadikan itu sebagai perayaan khusus yang disebut dalam perjamuan Susi dalam perjamuan orang Kristen memakan roti sebagai lambang tubuh Yesus dan meminum anggur sebagai lambang darah Yesus untuk memperingati kembali apa yang pernah diperbuat oleh Gusti Yesus kepada murid-muridnya dulu nah lalu bagaimana dengan Islam satu hal lagi yang membuat saya tidak mungkin mempercayai Islam itu ada suatu riwayat yang menyebutkan bahwa pengikut Muhammad itu meminum darah Muhammad itu seperti yang diceritakan sebagai berikut ini saya ceritakan Malik bin Sinan ayah Abu Said Al-Qudri telah menyedot darah dari pipi Muhammad sampai menelannya Nabi bersabda ludahkanlah itu Malik bin Sinan menjawab demi Allah aku tidak akan meludahkannya kemudian dia berbalik dan berperang dan dia terbunuh disitu maka berkatalah Muhammad barang siapa ingin melihat seorang dari penduduk surga hendaklah ia melihat orang ini ya itu Malik bin Sinan jadi yang saya bilang gini ya saya ingin bertanya kepada teman-teman disini ya bukankah ini termasuk sikap berlebih-lebihan yang sebentar saya itu kan ini ingin mendegaskan kamu dapat itu cerita dari mana ini bisa dipotong atau bagaimana sebentar saya sudah bilang berkali-kali ya saya tidak mungkin lagi sebenarnya bicara dengan Islam awam ya karena saya ini sudah 8 tahun mendalam Islam ya itu buku itu ya coba kalian baca di dalam itu buku itu karangan seorang ahli hadis ya yang mencoba memberikan solusi terhadap permasalahan tawasul yang dituangkan dalam kitab Mafahim Yajibu Antusohah ya itu kitabnya sangat terkenal itu ya setiap Muslim yang belajar Islam dengan benar pasti punya kitab itu termasuk saya saya ingin bertanya bukankah ini termasuk sikap berlebih-lebihan atau mengkultuskan Muhammad pertanyaannya nanti ada waktunya ya Kang sekarang tanggapi dulu mohon maaf oke 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 gini saya tanggapi gini kalau kalau memang darah itu ini suara saya paling berisik maaf ini waktu saya harus diperpanjang ini soalnya tenang aja kalau kita kalau kita melihat kalau kita melihat Al-Ma'idah ayat 3 yang berbunyi diharamkan bagimu bangkai darah ya daging babi darah disini intinya darah ya Al-Quran jelas sekali sebenarnya mengharamkan darah untuk dikonsumsi tapi bagaimana Muhammad membiarkan para sahabatnya meminum darahnya saya sudah baca berulang kali ayat tentang larangan mengkonsumsi darah ini tidak pernah disebutkan disitu jangan mengkonsumsi darah kecuali darahnya Muhammad ini juga menjadi salah satu alasan bagi saya untuk tidak mungkin lagi mengikuti ajaran Islam nah darah adalah sesuatu yang dilarang dikonsumsi di dalam ajaran Kristen hal itu tertulis misalnya di dalam kitab kisah para rasul 15 ayat 20 yang berbunyi sebagai berikut ini tetapi kita harus mendulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala dari percabulan dari daging binatang yang dicekik dan dari darah jadi kalau orang Kristen makan darah itu saya tidak sepakat seperti itu karena itu dilarang baik dalam perjanjian baru maupun dalam perjanjian lama jadi tadi Handi itu meragukan hadisnya sendiri hadis yang menceriwayatkan tentang hajar aswat menghapus dosa itu banyak sekali contohnya ya Tirmizi 959 Sunan Anasai 2919 Ibn Kudaimah 2729 Ibn Hiban 369 itu banyak sekali Kak Edis maaf bukan 5 menit lagi tapi 2 menit lagi ya Kak Edis oke jadi gini jadi dalam satu riwayat saya rasa muslim yang yang clever muslim yang yang pengalaman itu pasti tidak mungkin tidak mungkin menyuruh mana hadisnya gak mungkin gitu loh itu orang udah sama-sama tahu gitu loh ya di dalam riwayat itu dikatakan ya sesungguhnya mencium atau mengusap hajar aswat dan rukun yamani menggugurkan dosa-dosa gitu loh jadi Allah ini kalau memang kalian kalau dalam Quran memang gak ada justru ini yang saya tanyakan gitu loh dalam Quran memang tidak disebutkan sama sekali bahkan hajar aswat itu tidak pernah disebutkan tetapi faktanya faktanya umat muslim berjuta-juta umat muslim datang ke Mekah itu berlomba sampai injak-injakan mereka disitu sampai banyak yang tewas itu ribuan korban jiwa tewas karena lomba-lomba ingin mencium dan mengusap hajar aswat karena mereka percaya dengan mengusap dan mencium itu dosa mereka digugurkan ditebus nah bagaimana mungkin kalian mempercayai sebongkah batu bisa menghapus dosa sementara kalian menertawakan iman orang Kristen yang mengharapkan dari ketaatan Yesus itu sebagai pengampunan dosa Yesus ketaatan Yesus itu dilihat dipandang sebagai kebenaran jadi siapa yang berlindung di balik Yesus itu Yesusnya yang dilihat bukan kita bukan saya orang Kristen berdosa Yesusnya yang dilihat kebenaran hanya ada dalam Yesus ya pertanyaan saya singkat saja ya Bu Sandi sebenarnya di dalam Islam itu sebenarnya ada begitu penebusan dosa salah satunya adalah penebusan dosa itu didapat dengan cara mengusap sebongkah batu di Arab itu ada hadisnya hadisnya berjubel-jubel saya tanya sama Antung bagaimana Antung bisa percaya bahwa Antung mengusap batu dengan cara seperti itu dengan bertawasul seperti itu Antung mendapatkan pengampunan atau penebusan dosa dari mengusap batu itu ini nilai nilai spiritualitasnya di mana tapi orang Kristen itu percaya bahwa ketaatan Yesus sampai mati bahkan darahnya ditumpahkan di situ bentuk ketaatannya itu itu orang yang bertawasul terhadap itu itu mendapatkan pengampunan karena kebenaran Yesus itu bagaimana Antung terhadap batu bertawasulnya saya sebenarnya agak malu diskusi sama Edis itu jadi dia sering berkaca di depan cermin tetapi itu dilempar ke orang lain justru yang sering tidak menjawab itu Edis tadi dia tidak menjelaskan penebusan dosa kemudian terhadap dua pertanyaanku juga tidak dia jawab dan jawabannya hanya sedikit soal sebenarnya makna darah ini metaforis atau harfiah dia kelimpungan gitu loh kalau dia mengatakan makan daging dan minum darah itu metaforis kenapa pada ayat yang menumpahkan darah Yesus itu dia tidak maknai metaforis kalau aku mau ajarin Edis itu Bible itu sebenarnya bahasanya bahasanya metaforis ada darah ada domba ada gembala ada anak Allah ada anggur kalau kamu cerita menumpahkan darah Yesus itu adalah melakukan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Yesus Yesus memberikan ajaran-ajaran agar diikuti oleh manusia itu menumpahkan darah dia memberikan ajaran kalau makan daging dan minum darah Yesus itu melakukan ajarannya jadi kamu tidak konsisten kalau kamu memaknai darah itu bukan metafor darah itu harfiah harusnya ketika kamu percaya bahwa Yesus menumpahkan darah beneran itu untuk menembus dosa manusia kapan kamu makan dan minum darah Yesus jadi yang tidak menjawab itu kamu tetapi kamu sering itu gunakan untuk mengklaim ke orang lain kemudian kamu membuat fitnah-fitnah yang soal Islam soal minum darah Nabi dan lain sebagainya dari kamu tadi berdiskusi itu tidak ada satupun yang kamu tampilkan mana ada tamu kayak begini berbatas senior gitu malu aku kalau kayak genetis jadi sudah aku jelaskan menyentuh hajar aswad itu bukan rukun haji tidak ada kewajiban bagi muslim untuk menyentuh hajar aswad banyak sekali ajaran-ajaran dalam muslim bagaimana cara memohon ampun pada Allah banyak sekali dan soal hajar aswad sudah aku jelaskan tetapi aku tidak memaksa otakmu untuk mampu menerima penjelasanku tetapi sebagai sebuah satir untuk perbandingan keedis silahkan dibuka masmur 18 ayat 2 silahkan dibuka masmur 18 ayat 2 yang lebih yang lebih kucari itu yesaya 6 ayat 7 yesaya 6 ayat 7 oh kembali yesaya 6 ayat 7 ya ya yesaya 6 ayat 7 ini untuk nampol siyedis itu iya menyentuh menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata lihat ini telah menyentuh bibirmu maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni mangkakang satu soal hajar aswad sudah aku jelaskan aku ini hanya mengujisi edis ini ini kayaknya permasalahan yang ada di Bible ini kalau di beberapa beberapa penerjemahan itu ada kata bara tetap ia menyentuhnya kepada menyentuhkannya bara kepada mulutku bara api kepada mulutku maka menyentuhkan bara kepada bibirmu maka kesalahanmu telah dihabus dan dosamu telah diampuni kalau tidak percaya cari terjemahan terjemahan yang lain yang disitu mengindikasikan bahwa ketika bara api disentuhkan kepada mulutnya maka dia akan mendapat pengampunan dosa itu maksudnya apa tolong dicari yang terjemahnya ada kata baranya yang ini sudah dikorupsi lagi jadi banyak jadi ada versi yang mengatakan lihatlah ini telah bara ini telah menyentuh bibirmu dosamu diampuni silahkan penjelasannya saya di soal itu iya terima kasih terima kasih itu jawaban dari Kang Gus Handi ya tadi sekarang kembali kami persilahkan Kang Gus Handi untuk memberikan pertanyaan kepada Kang Edis pertanyaanku kedua itu tidak dijawab oleh Edis tetapi aku ulangi lagi aku ulangi lagi apa syarat kalau Edis punya kepercayaan bahwa Yesus telah menepus dosa manusia satu saya bertanya apa syarat orang untuk bisa mendapatkan penebusan dosa dari Yesus yang kedua apakah orang-orang terdahulu sebelum terutusnya Yesus ketika dia tidak bisa percaya pada Yesus dan tidak mungkin berbuat dosa lagi apakah orang-orang terdahulu yang baik dan yang jahat semua akan diselamatkan silahkan Edis iya pertanyaannya terlalu banyak saya sudah sering bilang begini maksimal dua kok saya sudah sering bilang begini syarat orang muslim yang mau berdiskusi dengan saya tentang Bible adalah dia harus sudah membaca Bible itu dari A sampai Z dari kejadian sampai wahyu itu sudah dari tahun 2013 saya beri syarat itu siapa yang mau bahas Bible dengan saya syaratnya harus sudah baca dari kejadian sampai wahyu karena karena bagi saya juga kan sia-sia seperti orang ingin mempersoal berdiskusi tentang Quran bagaimana kita mau berdiskusi tentang Quran sementara baru baca Quran baru separuh-separuh gitu loh nah tadi dia tanya tentang Yesaya itu kan konteksnya Yesaya itu diutus Yesaya itu seorang manusia dia dipilih oleh Tuhan untuk diutus untuk menyampaikan pesan kemudian dia menjawab aku tidak layak karena aku ini seorang yang najis bibir gak layak aku menyampaikan firmanmu karena aku seseorang yang najis bibirnya nah dalam pengelihatan itu dia melihat ada seseorang yang mengambil bara api gitu bara api dengan jepitan dengan jepitan kemudian bara apinya itu disentuhkan ke mulutnya kemudian orang itu berkata lihat dengan ini aku telah mentahirkan mentahirkanmu jadi ini udah-udah gak ada pertanyaan gitu loh disini makanya saya bilang kalau kamu mau bikin pertanyaan tentang Bible baca dulu Bible itu dari A sampai Z kamu gak akan bikin pertanyaan lagi gitu loh paling kalau kamu bikin pertanyaan gak seperti ini ini pertanyaan yang jelas-jelas berasal dari orang yang gak pernah baca Bible dari A sampai Z gitu loh nah kemudian kamu menanyakan sama saya apa syaratnya supaya apa namanya menjadi umat tebusan gini loh ya tidak pernah ada di dalam Bible itu dikatakan bahwa darah Yesus itu menebus dosa semua gak ada itu ya siapa yang ditebus ya orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya nah apa maksudnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat nah itu nanti bahasan lagi ya kita harus panjang lebar lagi ke situ intinya begini siapa yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya di Baptis dan hidup menurut apa yang diperintahkan oleh Yesus hidup seperti Yesus ya Yesus itu sebagai role of model ya jadi Yesus itu sebagai tolak ukur gitu loh sebagai imam sebagai kepala gitu loh yang harus diteladanin ya dalam Bible tercatat dalam surat Paulus dicatat kepala dari jemaat ya kepala dari gereja itu adalah Yesus dan kepala dari Yesus itu adalah Bapak ya nah sekarang gini yang ingin saya kemukakan sama kalian darah Yesus ya ini yang harus saya jelaskan sama Muslim Yesus adalah utusan yang diutus ya dan taat sampai mati ya dia tidak melarikan diri ya nah itu ya itu ketaatan sampai mati itu itu kebenaran gitu loh itu nilai gitu loh nilai nilai plus gitu loh itu kebenaran nah jadi ketika orang percaya kepada Yesus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya itu kebenarannya itu atau dirinya itu diperhitungkan dibenarkan oleh karena Yesus saya kasih contoh aja lagi nih biar lebih mudah itu pakai iman Muslim aja saya kasih mudah umat Muslim kalau minta ya itu ada istilah dalam Islam itu dikenal sebagai tawasul bertawasul kepada Rasulullah karena apa karena hanya dengan Rasulullah pengampunan itu didapatkan itulah tawasul itu kalau kita berdoa sendiri ya kita terlalu hina gitu gak diterima gitu loh karena kita terlalu dosa banyak dosa jadi gak diterima makanya bertawasul kepada Muhammad nah tapi kalau saya saya tidak saya tidak percaya bahwa Muhammad bisa bisa dijadikan kita bisa bertawasul karena saya percaya Muhammad juga melakukan dosa gitu loh nah yang bisa menerima itu hanya Yesus gitu loh yang murni gitu ya jadi Yesus tanpa cacat dan tanpa celah bahkan Al-Quran mengatakan kalau kepada Isa itu orang yang suci gitu loh ya tanpa cacat tanpa dosa orang cacat tanpa dosa itulah yang bisa diadikan tawasul gitu loh nah jadi ketata Yesus sampai mati itulah yang dimaksud sebagai penebus gitu loh eh saya sudah putus asa sebenarnya bertanya Hamandi gak ada satu yang tidak dijawab kalau saya nanya dia malah malah lari kemana-mana gitu loh malah bahas yang lain-lain saya tanya gini aja lah Ndi ya saya tanya sama kamu kenapa Al-Quran melarang mengkonsumsi darah tetapi Muhammad membenarkan pengikutnya meminum darahnya ya kalau kamu kamu gak ngerti kalau kamu tanya lagi sama saya dari mana sumbernya ya saya putus asa gitu loh Zubair bin Tolha Zubair 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 bin Tolha Zubair itu pernah suatu saat disuruh membuang darah bekam darah bekamnya Muhammad Muhammad habis bekam disuruh Zubair membuang darahnya tetapi diminum ya sudah dimana kamu buang ya Zubair ke dalam tempat yang tersembunyi kemana ke dalam perutku ya Rasulullah katanya kalau kamu tanya sama saya sumbernya ya saya putus asa saya terus saya bilang saya sudah pensiun kalau debat sama Islam awam gitu loh ya saya tanya sama kamu kenapa Quran melarang mengkonsumsi darah tetapi Muhammad membenarkan pengikutnya meminum darahnya hilang kan jadi sebenarnya edis itu sekali lagi berkaca berkaca jadi kaca cermin itu menampol pada dirinya sendiri netizen juga tahu kok yang lompat-lompat lari-lari berargumentan para frenzy ya kamu jadi kalau kamu putus asa aku ini malu itu kemudian soal darah ini kamu tidak tidak tegas soal darah kamu tadi tidak tegas kemudian kalau soal siapa yang mendapat penebusan dosa dari Yesus itu ketika dia disalib siapa yang mengambil manfaat mendapat penebusan dosa kamu mengatakan yang percaya pada Yesus tetapi kamu tidak mau menjawab pertanyaanku yang kedua karena akan kontradiktif bagaimana orang-orang terdahulu kaum-kaum terdahulu sebelum terutusnya Yesus yang sudah meninggal dunia kapan mereka bisa percaya pada Yesus itu yang tidak berani kamu jawab itu kontradiktif dengan jawab bahwa orang yang akan mendapat penebusan dosa adalah yang percaya pada Yesus padahal sebelum Yesus diutus ke dunia banyak sekali kaum-kaum yang sudah meninggal dunia kapan mereka bisa percaya pada Yesus itu kamu tidak berani jawab dan ternyata yang profesinya pelari itu kamu kamu lari-lari menuduh Nabi Muhammad membiarkan orang minum darah menyetujui minum darah tanya sama seluruh muslim ada gak praktek muslim minum darah gak ada kamu itu kosong kamu itu tidak berilmu tetapi kamu sering menuduh orang lain yang awam pengakuan orang itu hebat orang itu berilmu itu dari orang lain hanya orang gila yang mengklaim dirinya berilmu terus kalau kamu menyindir Nabi Muhammad mengajarkan minum darah bukan Nabi Muhammad baik-baikmu orang siapa yang tidak makan daging dan minum darah siapa yang sering bicara soal darah itu jadi yang putus asa teman-teman yang nonton ini putus asa nyaris tidak dapat edukatif dari kamu kamu loncat-loncat kayaknya kamu ini anaknya pelari kamu sering membuat satu fitnah-fitnah tanpa referensi orang itu ukurannya akademis referensi kamu hanya mengandalkan asumsi aku-akui kekuatanmu itu asumsi dan asumsi tidak mungkin dikalahkan dengan referensi karena asumsi ini kekuatan orang orang dungu gitu loh jadi mohon maaf yang lari-lari itu kamu gitu loh gitu aja sebenarnya teman-teman yang lihat itu putus asa 8 tahun tapi kamu tidak ada keilmunya sama sekali gitu aja boleh bertanya aku ya ke Edis ya nanti aku bertanya terima kasih soal bahwa syarat orang bisa mendapat penebusan dosa yang seperti yang disampaikan Edis itu yang mempercaya Yesus pertanyaanku ke Edis tolong dijawab fokus kalau tidak fokus malu akudis bagaimana menurut Edis kalau ada balita meninggal dunia padahal dia belum bisa percaya kepada Yesus apakah dia akan diselamatkan atau tidak silahkan tolong dijawab menggunakan konsep yang berdasar di Bible silahkan bagaimana menurut pandangan Bible kalau ada balita meninggal dunia sudah dapat saya poinnya sudah dapat silahkan dijawab jangan pakai asumsi sertakan dalulnya hubungkan dengan syarat harus percaya pada Yesus ya terima kasih pertanyaan yang sangat bagus baru kali ini saya mendapatkan pertanyaan yang sangat bagus jadi lebih baik antum bertanya hal seperti ini daripada bertanya sesuatu yang sudah dijelaskan sendiri dalam Bible nah yang perlu saya luruskan begini ya hakikat Yesus sebelum datang ke dunia adalah firman Tuhan jadi Yesus sebelum datang ke dunia adalah firman Tuhan itu yang perlu diketahui dulu kemudian firman Tuhan itu menjadi daging menjadi manusia dan itulah Yesus jadi ketika Tuhan berfirman kepada nabi-nabi terdahulu kepada Abraham ya itu hakikat Yesus itu rencana keselamatan dan sebagainya itulah firman Tuhan jadi bagaimana dengan orang-orang yang datang sebelum Yesus ya orang-orang yang percaya kepada firman Tuhan itu karena hakikat Yesus sejatinya adalah firman Tuhan nah kemudian pertanyaan yang kedua bagaimana dengan nasib bayi saya bilang yang perlu teman-teman muslim ketahui Tuhan melihat dunia ini ini sudah terjadi gitu loh Tuhan itu melihat segala sesuatu itu sudah terjadi kalau manusia itu melihatnya belum terjadi contoh kita melihat sesama kita sekarang ya sekarang keadaannya tapi dalam perspektif Tuhan semuanya sudah terjadi gitu sudah terjadi di hadapan Tuhan itu sudah terjadi kita sudah tahu Tuhan itu kemana ini sudah kemana nah kalau ditanya anak kecil yang belum apa namanya belum dewasa tapi sudah meninggal ya saya menjawab Tuhan sudah tahu bagaimana bagaimana si bayi ini kalau dia besar sampai besar dan dia jadi seperti apa Tuhan sudah tahu jadi kalau kamu tanya sama saya ya itu Tuhan yang tahu karena di dalam kacamata Tuhan semuanya itu sudah terjadi banyak sekali dalam Bible yang mengatakan bahwa di hadapan Tuhan itu ya itu seribu hari sama seperti satu hari dan satu hari seperti seribu hari artinya di dalam perspektif Tuhan semuanya sudah terjadi itulah kenapa Tuhan tahu kejadian yang akan datang sedangkan manusia tidak pernah tahu apa yang terjadi besok ya jadi kalau pertanyaan antum bagaimana dengan anak-anak kecil yang sudah meninggal apakah dia diselamatkan atau tidak Tuhan yang tahu karena Tuhan sudah tahu seandainya dia hidup sampai 60 tahun seandainya dia hidup 70 tahun Tuhan ngerti anak ini nanti seperti apa dan kalau diizinkan mati berarti itu rencana Tuhan itu yang ditetapkan sama dia seperti itu jadi kalau ditanya seperti itu jawabannya itu dalam kacamata Tuhan Tuhan yang tahu yang menjadi soal dari tadi Handi satu pun satu pun pertanyaan saya yang gak ada kamu jawab setiap kamu saya tanya omonganmu lari kemana-mana simpel kok pertanyaan saya ya kalau kamu gak tahu dimana riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa pengikut Muhammad ya meminum darah Muhammad ya lebih baik kamu berguru lagi lah kamu ketika jalan di Youtube itulah apakah benar Zubair bin Zubair dan juga sampai tadi itu meminum darah Rasulullah ketika jalan di Youtube kamu lihat itu penjelasan Abdul Somad kamu lihat itu Ustaz-Ustaz yang ahli-ahli menjelaskan apa kalau kamu bilang itu riwayat mengada-ada ya kamu besok gak usah diskusi lagi sama saya gitu loh saya dapat tunjukkan sama kamu segudang bukti-bukti ulama-ulama yang mengatakan bahwa darah Muhammad diminum oleh pengikutnya sendiri nah pertanyaan saya sama kamu ya kalau Al-Quran melarang untuk meminum darah bagaimana mungkin Muhammad membiarkan pengikutnya meminum darahnya ya nah dengan dengan meminum darah itu apa yang dikatakan oleh Muhammad sesungguhnya barang siapa yang di dalam tubuhnya mengalir darahku maka api neraka tidak akan menjilatnya api neraka akan mengharamkan tubuhnya untuk lama-lamanya karena di dalam darahnya mengalir darahku ini yang saya bilang ya konsep sebenarnya ini konsep kekristanan gitu loh Yesus mengatakan minumlah darahku itu bukan berarti minum darah betulan gitu loh itu simbol bahwa hidupnya harus seperti Yesus nyawa Yesus itu harus ada di dalam dirinya hidup kudus dan benar seperti Yesus bukan minum darah betulan yang minum darah betulan itu kalian gitu loh dan itu sumber-sumbernya ada gitu loh gak perlu diragukan lagi ya kalau umat Islam KTP gak bakal tahu itu karena ngertinya cuma hafal-hafalan Arab gak ngerti artinya masa bodoh dapat amal gitu silahkan jadi inilah orang kalau dalam bahasa Arab itu ya sebelum aku menjawab ya jadi orang yang gak ngerti dan dia gak ngerti bahwa dia tidak ngerti orang bodoh yang tidak menyadari ketololannya itu apa itu jahilun murokab tolol kuadrat gitu loh jadi kalau kalau merespon jawaban aku tanyakan bagaimana konsep Bible jika ada barita meninggal dunia sementara dia belum bisa percaya Yesus jawabannya itu Tuhan sudah tahu ini bukan jawabannya terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.